DPRD Kabupaten Ngawi angkat bicara mengenai pekerjaan Jembatan Desa Dampit Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi yang terhenti akibat terkendala anggaran. Dewan menyarankan ada langkah diskresi terhadap proyek tersebut. Proyek Jembatan Nambung yang ada di Desa Dampit Kecamatan Beringin Ngawi yang terhenti mendapat sorotan pihak DPRD setempat. Menyikapi permasalahan tersebut, pihak DPRD akan melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pekerjaan pembangunan jembatan lanjutan, sehingga perlu pembahasan dengan melakukan rapat kerja dengan dinas terkait. Rencananya, Komisi 1 juga akan melihat langsung di lapangan untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan jembatan tersebut sehingga nantinya bisa selaras dengan apa yang diinginkan. Ia menilai jika pekerjaan jembatan ini bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap, sehingga rasa kekhawatiran itu akan muncul ketika ada kendala di lapangan seperti debit air yang naik yang mengibatkan pekerjaan itu terhenti serta segi anggaranya. Secara teknis konstruksi, mestinya memerlukan alat-alat berat yang bisa mendukung dan tentu menjaga kualitas dari sisi bangunan itu. Dengan berhentinya pekerjaan ini dan kondisi struktur yang sudah terkenangi air itu nanti mempengaruhi enggak? Nah, kekhawatiran itu kan sudah dibuktikan bahwa ketika gendangan air itu naik, karena tidak ada alat berat yang mendukung pekerjaan itu, maka pekerjaan itu terhenti. Materialnya ada, tenaganya ada, pekerjaannya siap dikerjakan. Karena tidak didukung oleh alat berat ya, akhirnya terhenti karena alam itu. Nah, kalau sudah seperti itu, mesti harus ada langkah-langkah diskresi yang dilakukan para biak yang terkait pelaksana di lapangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknis konstruksi seperti itu. Seperti diketahui, kondisi jembatan Nambung sesuai rencana dibangun dengan sistem multi-yards yang mengandalkan bantuan keuangan Sarpras. Keterbatasan anggaran membuat proyek tersebut berhenti. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.